Hai hai guys selamat datang di komunitas remote worker Indonesia ada banyak pertanyaan tentang apa itu remote worker ID bagaimana cara bekerjanya dan lain sebagainya akan saya jawab disini dalam hitungan 5 menit dan perkenalkan nama saya Eko saya adalah founder dan CEO dari remote worker Indonesia sebuah komunitas dan juga perusahaan dengan satu tujuan saja tidak ada yang lain-lain yaitu bagaimana kamu semua bisa bekerja dari rumah 100% baik COVID atau tidak COVID kamu akan bisa bekerja 100% dari rumah dan kalau kamu berpikir di MLM bukan ini investasi juga bukan well ya investasi belajar Oke kamu akan bisa dibimbing mendapatkan dua jenis income pertama aktif income kedua pasif income baik kamu dengan skill atau tanpa skill IT kandengarannya to good to be true ya kandengarannya memang to good to be true saya juga tahu kalau sesuatu itu katanya to good to be true berarti memang tidak true atau false tipuan scam dan lain sebagainya tapi dengan bukti yang sudah kalian lihat di Instagram dan kamu bisa langsung ngobrol sama para pelaku yang lolos berhasil bekerja dari rumah atau berhasil mendapatkan pasif income dengan jalur Android Publisher maka tidak ada keraguan bahwa saya ini bukan masalah skem info investasi abal-abal tapi ini adalah sistem belajar yang cerdas yaitu kalau kamu sekarang tidak belum bekerja atau katakanlah kamu kerja tapi merasa hasil pekerjaan itu tidak ada hubungannya dengan jalur kuliahmu maka satu hal yang harus kamu tanya adalah berapa biaya kuliahmu dari awal sampai kamu sudah dan kamu tidak boleh sekedar menghitung biaya SKS atau juga biaya pendaftaran kamu harus itu juga biaya hidupmu biaya kosmu dan lain sebagainya mungkin hitungan saya kalau kamu kuliah 4 tahun merantau itu sekitar 150 juta dalam hitungan 4 tahun itu angka paling bawah nah lolos kerja nggak kalau kamu menjawab tidak nah nanti apa yang salah disitu yang salah adalah sistem kuliah tidak mengedepankan kamu untuk langsung dapat pekerjaan sistem kuliah punya idealisme kamu menjadi akademisi akademisi dengan pola pikir yang handal perkara kamu bisa pekerja apa-apa tidak itu imusannya kalau di RW ID kita semua sudah paham banget hal seperti ini saya dari jaman tahun 2006 sudah mulai banyak membantu mahasiswa lolos tugas akhir dan saya tahu banget bahwasannya kuliah kita tidak didesain untuk kalian itu bisa bekerja masalah kalian bisa bekerja apa tidak silahkan cari lagi di RW ID kita berusaha memperbaiki itu semua kita berusaha menjadi missing link antara akademis dan dunia pekerja caranya bagaimana pertama kamu dilatih untuk mempelajari apa itu internet marketing kamu harus paham menjual satu miliar ke satu orang itu sulit tapi menjual satu juta ke seribu orang itu mudah kedua kamu diajak memahami bagaimana sistem pasif income dengan membuat aplikasi Android tanpa coding dan kamu kirim ke Google Play Store untuk kemudian kamu lupakan kenapa karena dia sudah bekerja sendiri dia akan didownload orang setiap orang yang download aplikasinya memunculkan iklan setiap iklan muncul kamu dapat uang dalam jangka tiga bulan dua aplikasi sehari atau lebih saya jamin kamu sudah bisa menembus kalau cuma sekedar UMR Jogja yang 1,9 2 juta 3 juta dalam hitungan tiga bulan bisa dan ini bukan janji PHP kalau bisa tanya kami sendiri di RW ID mencoba ya dalam hitungan tiga bulan perhari kami sudah 100.000 berarti sebulan tiga juta oke kemudian saat internet marketing dan update publisher kamu pelajari kamu juga mengisi waktu untuk mengarahkan dirimu untuk mencapai kurikulum ketiga yaitu menembus job remote dengan upwork dengan upwork ini kamu harus menguasai skill coding nah permasalahannya adalah teman-teman banyak kalian merasa kalau saya dapat kerja remote saya harus jadi programmer nih salah ini pikiran salah kalau kamu pakai seperti itu kemungkinan kamu akan gagal mendapat pakai jalan remote kemungkinan kamu sekedar merasakan manfaat mendapat hikmah belajar bagi kami hikmah belajar itu bagus tapi yang paling bagus dari hikmah belajar adalah mendapatkan revenue selama kamu berusaha menjadi programmer ingat kamu sudah memahami apa itu internet marketing dan kamu sudah bisa punya sistem pasif income dengan Android publisher artinya di bulan ketiga saat kamu mengisi sebulan pertama dan kedua dan ketiga dengan pelajaran Python javascript Go Laravel design dan lain sebagainya kamu bisa pilih semuanya manapun yang kamu inginkan kamu sudah punya sistem pasif income ini adalah jaring pengaman yang kami ciptakan kami siapkan agar kalau seorang pemula dari nol ingin menguasai IT dan dia berjuang habis-habisan selama tiga bulan kalau pada akhirnya pun gagal kenapa karena berat menguasai IT coding dan itu kalau akhirnya pun gagal that's fine why kamu sudah punya sistem pasif income yang perbulannya bisa puluhan sampai ratusan juta perbulan dan itu bukan MLM kalau kamu enggak percaya seperti ini hitungannya setiap kali iklan muncul kadang kalah kamu hanya mendapat 500 rupiah kecil ya ya kecil kalau satu orang yang mendownload sehari 500 rupiah ya kecil banget tapi aplikasi kita itu aplikasi wallpaper berapa lama kamu berapa sering kalian orang sering ganti-ganti wallpaper ya kan ada film Pixar muncul kamu wallpaper Loki muncul kamu bisa lagi wallpaper artinya satu aplikasi mau kemungkinan akan dibuka sehari lebih dari sekali kalau dibuka oleh seribu orang 500 berarti hitungannya kamu mendapat sehari lima puluh ribu sehari lima puluh ribu berarti kalau dalam sebulan dapat sudah satu setengah juta padahal aplikasi mau nggak akan itu aja aplikasi web itu satu aplikasi artinya income yang dari Android publisher itu seperti bola salju pertama kali itu kecil ya dan minggu pertama kecil yang kedua karena sudah ada basis minggu pertama membesar dalam pertama membesar bulan ketiga membesar akibatnya apa kalau kamu sehari push 10 aplikasi dalam sebulan kau bisa mencapai lebih dari yang sudah kami capai sendiri dan itu banyak berhasil nah teman-teman sekalau kamu sudah sampai di tahap bulan ketiga dengan track record yang kami persiapkan kamu pasti sudah dalam hitungan mendapat tembus tiga juta per bulan secara pasif oke nah kemudian ini tiga bulan kok lebih dari itu apa silahkan kita akan mendukung kamu support lifetime sampai kamu bisa punya startupmu sendiri startup adalah advance ya startup ini advance yaitu kamu harus menjadi orang yang full stack pro full stack bukan hanya full stack programmer tapi full stack entrepreneur kamu bisa merancang marketing planmu bisa merancang final marketingmu bisa merancang materi promosimu bisa merancang pricing produkmu bisa merilis produkmu sendiri bisa mengkoding produkmu sendiri bisa membangun tim pada akhirnya kamu punya revenue punya revenue revenue kamu apa revenue sifatnya tidak hanya untuk dirimu kamu sendiri tapi bisa menggaji karyawan-karyawanmu ini adalah kurikulum keempat remote worker ID bukan sekedar ingin mendapat revenue sebanyak-banyaknya revenue itu wajib bagi kami karena kami perusahaan tapi RW ID adalah komunitas-komunitas yang membantu membernya menakbus remote work agar apa teman-teman kami pribadi merasakan manfaat kerja dari rumah dari tahun 2010 11 tahunan dan selama itu kami tidak pernah terganggu 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 masalah politik masalah demo bahkan yang sekarang masalah kofit yang banyak menimbulkan korban jiwa kami tidak terganggu dengan semua itu kenapa karena kami di rumah aja kami di rumah aja gaji kami dari luar negeri tidak terganggu akan terganggu kalau apa putus internet atau ada solar flare yang membuat internet mati selama satu bulan kami akan kelabakan tapi kalau cuman 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 kalau cuman dalam tanda petik ya pandemi politik perang dan sebagainya kita harus survive bahkan malah lebih tinggi kenapa karena dimana semua orang pindah ke timur oke bisa dipahami jika ada pertanyaan silahkan kontak saya di email coach atrimatwarker.id atau di WhatsApp 081-24x1975 saya senang ngobrol-ngobrol dengan kalian saya senang mendapatkan masukan masukan itu akan memperbaiki remote worker ID itu secara berkasih nambungan terima kasih dan semoga pandemi ini cepat berlalu selamat malam pagi siang sore dimanapun kamu berada